Salam Rahayu telur, monggo kita sama-sama bahas kue nakasari Kue nakasari atau kue nokusari merupakan jenis kue basah tradisional yang sangat populer dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Jawa Umumnya kue nakasari ini disajikan saat hari besar menurut kalender Jawa atau acara-acara adat lainnya seperti kenduri dan acara pernikahan Konon kue nakasari ini berasal dari daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat yaitu Indramayu Dolor Nakue yang terbuat dari tepung beras ini mempunyai tekstur yang lembut, juga aroma yang sangat harum karena ditambahkan daun pandan saat membuatnya dan daun pisang sebagai pembungkusnya Di budaya Jawa, jajanan ini memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah punya itu Makna dan filosofi kue naga sari atau nokusari ini bukan berasal dari bahan bakunya dolor tetapi dari namanya Naga yang berarti hewan legenda yang menjadi lambang kehormatan di Cina dan sari yang diibaratkan sebagai isi dari suatu benda Jika digabungkan akan memiliki makna isi dari suatu benda yang melambangkan kehormatan Maksudnya, dari apa yang dilakukan oleh seseorang yang terpenting adalah isi utama dari suatu benda yang dianggap terhormat Apa telur ingin mencoba bikin penegasarinya? Kemudian bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah 250 gram tepung beras Kemudian setengah sendok teh garam Dua lembar daun pandan yang diikat 100 gram gula pasir 1 liter santan kelapa sedang 5 buah pisang tepok atau 1 buah pisang tanduk Kemudian daun pisang yang dipotong-potong 20 x 20 cm untuk pembungkusnya Nah ya, itu yang bisa disiapkan Kalau sepuluh ingin membuat tuin lagas dari tepung beras Cara membuat lagas dari tepung beras seperti apa? Anda bisa mengukus pisang kepok atau pisang tanduk hingga matah Kemudian diangkat dan didinginkan Lalu potong menyerong 1 cm Kemudian sisihkan Kemudian yang langkah kedua Ambil setengah bagian santan Aduk dengan tepung beras hingga larut Lalu panaskan sisa santan dalam panci bersama gula pasir Daun pandan dan garam hingga panas Tuangkan larutan tepung beras Dan aduk-aduk hingga menjadi adonan yang kental dan mendidik Kemudian matikan apinya Ambil selebar daun pisang Olesi sedikit minyak di bagian tengahnya Lalu 1 sendok Memakan penuh adonan tepung beras di bagian tengah Kemudian dirantakan Lalu taruh sepotong pisang kukus di tengahnya Beri sedikit adonan di atasnya Gulung lalu lipat kedua ujungnya hingga rapi Susun di dalam kukusan yang sudah dipanaskan Dan kukus selama sekitar 30 menit Dan yang terakhir Angkat lalu dinginkan Itu tadi setelur cara membuat nagasari tepung beras Dan itu Terima kasih telah menonton!